Pertanding di Stadion Selayang Selangor minggu sore Indonesia beberapa kali memiliki peluang di babak pertama. Di menit ke-20 Garuda Buda akhirnya memaksa penjaga gawang Timor Leste memumut bola dari gawangnya. Marinus Wanewar sukses memanfaatkan umpan silang Septian David Maulana untuk mencebol gawang Timor Leste. Hinggalaga usai Indonesia tetap unggul 1-0. Kemenangan ini membuat Indonesia memimpin kelas men sementara grup B. Dan berikut ini kelas men sementara grup B Indonesia untuk sementara memimpin grup B dengan nilai 7 hasil dari 2 kali menang dan 1 kali seri. Sementara di bawahnya ada Vietnam dengan nilai 6 dari 2 pertandingan. Posisi ketiga ditempat di Thailand dengan nilai 4 dari 2 pertandingan di Sul Filipina dengan nilai 3. Sementara Kamboja dan Timor Leste belum mendapatkan poin. Sementara di kelas men grup A Myanmar masih berada di puncak kelas men dengan nilai sempurna 9 dari 3 pertandingan. Di bawahnya ada Tuan Rumah Malaysia yang mengumpulkan nilai 6 dari 2 pertandingan. Lalu berturut-turut ada Singapura dengan nilai 3 dari 3 pertandingan dan Laos serta Brunei yang belum meraih angka dari 2 laga.